Kenapa pemimpin tidak boleh baperan? Pertama, pemimpin baperan tidak bisa menjadi panutan. Reaksi negatif yang muncul dari pemikiran atau sikap baper menyebabkan seorang pemimpin sulit untuk menjadi role model yang baik. Selamat pagi sahabat mengelayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kali ini kita akan membahas topik pemimpinan dengan tema Mengapa pemimpin tidak boleh baperan? Seperti hanya roker, pemimpin juga manusia yang punya rasa dan punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Karena manusia punya perasaan yang ada kalanya menguasai pemikiran dan sikapnya. Jadi, baper sebenarnya manusiawi dalam batu tertentu. Pemimpin hanya perlu belajar untuk mengendalikannya agar tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Sahabat mengelayang sekalian, Tentunya sudah tidak asing dengan istilah baper dalam percakapan keseharian. Baper terjadi karena seorang terlalu menanggapi perlakuan orang lain secara pribadi. Baper bukan hanya terbatas pada hubungan romantis dalam percintaan, tetapi juga bisa terjadi pada hubungan pertemanan. Bahkan dalam lingkungan kerja yang formal dalam hubungan dengan atasan atau dengan bawahan. Baper terjadi karena dipengaruhi oleh rasa sedih atau kecewa karena harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Rasa cemas dan khawatir dalam kondisi tertentu juga bisa menyebabkan baper. Misalnya, kekhawatiran kehilangan jabatan, posisi, atau kesempatan promosi. Ketika ekspektasi tidak sesuai dengan ukuran diri sendiri, muncullah sikap baper. Baper akan memunculkan berbagai reaksi yang pada umumnya negatif seperti tersinggung, marah, menangis, atau curhat mencari pembelaan kesana kemari sebagai pembenaran yang bila dibiarkan dapat menyebabkan benturan dengan orang lain. Atau malah memunculkan reaksi insikur yakni merasa tidak mampu, merasa tidak cukup baik, merasa cemas, merasa tidak aman, dan bersikap menarik diri yang bila dibiarkan akan merugikan diri sendiri. Kenapa pemimpin tidak boleh baperan? Pertama, pemimpin baperan tidak bisa menjadi panutan. Reaksi negatif yang muncul dari pemikiran atau sikap baper menyebabkan seorang pemimpin sulit untuk menjadi role model yang baik Pada dasarnya, tindakan apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan menjadi contoh nyata bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ketika pemimpin mudah tersulut emosi, mudah tersinggung dan marah-marah akan menimbulkan keresahan pada orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pemimpin tidak boleh baperan. Kedua, menimbulkan bias dalam penilaian Seorang pemimpin harus mampu memberikan penilaian yang objektif harus bisa melihat fakta menggunakan logika dan dasar aturan ketika menilai suatu hal atau seseorang Baper juga akan memunculkan rasa suka dan tidak suka yang menyebabkan bias dalam penilaian terlebih bila menyangkut kinerja orang-orang yang dipimpinnya Oleh karena itu, berbahaya jika seorang pemimpin baperan Kemudian alasan ketiga Menyebabkan tidak fokus pada tujuan Pemikiran atau sikap baper akan mengganggu seseorang dalam pencapai tujuan Pemimpin yang baperan akan sibuk dengan perasaannya sendiri yang membuatnya tidak fokus kemana akan berjalan Pemimpin yang baperan akan dibebani dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan atau dikhawatirkan Terkadang beban pikiran ini juga akan membuatnya takut menghadapi risiko dan pengambilan keputusan Kemudian yang keempat Mengakibatkan sulit menerima kritik dan saran Baper akan membuat seorang pemimpin menjadi sensitif dengan perlakuan orang lain termasuk terhadap kritik Pikiran-pikiran negatif akan membuatnya sulit menerima masukan dari orang lain Kritik dan saran lebih dianggap sebagai upaya menjatuhkan daripada upaya membangun Rasa curiga dan perasaan keburuk membuatnya tidak percaya dengan semua orang Jelas sekali ya bahwa baperan seorang pemimpin akan sangat membahayakan organisasi Syukur-syukur para sahabat mengelayang sudah menghanyutkan sifat baperan ke sungai Sehingga tidak akan pernah kembali lagi Nah bagaimana caranya supaya seorang pemimpin dapat menendalikan sikap baperannya Pertama Biasakan berpikir positif tentang segala sesuatu Hindari berprasangka buruk tanpa bukti nyata Kedua, memulpuk rasa percaya pada orang lain Terutama pada tim atau bawahan untuk dapat berkolaborasi dengan baik Yang ketiga, jangan terlalu percaya dengan gosip atau isu Dan jangan menjadikan sebagai bahan pengambilan keputusan Lakukan observasi untuk mendapatkan fakta dan data yang jelas Empat, supaya kita tidak baperan Tingkatkan rasa percaya diri agar tidak mudah cemas menghadapi tantangan Dan peningkatan kompetensi baik knowledge, skill, maupun attitude Kemudian, pencegah baperan yang kelima adalah Bersikaplah profesional Jangan mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan Dan jangan terlalu banyak melibatkan perasaan dalam hubungan formal Kemudian, pencegah baperan yang keenam adalah Pantaulah bawahan dari kinerja Bukan dari media sosialnya yang menimbulkan bias dalam penilaian Kemudian, yang ketujuh Menyadari manusia tidak ada yang sempurna Berikan kesempatan pada diri sendiri dan orang lain untuk memperbaiki diri Lakukan self-healing dan banyak introveksi diri Untuk mencegah baperan yang berikutnya bagi seorang pemimpin adalah Lakukan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat Untuk sejenak melepaskan diri dari rutinitas dan pikiran-pikiran negatif Kemudian, langkah kesembilan untuk mencegah baperan Berbanyaklah teman untuk memperluas wawasan Karena roda kehidupan terus berputar Tidak selamanya kita berjaya Teman dapat menjadi penyemangat hidup dalam suka dan duka Kemudian, tips yang terakhir untuk mencegah baperan Yang ke-10 Jalani hidup dengan bahagia Jangan terlalu banyak drama yang akan membuat kita merasa berat dalam menjalannya Demikian sahabat penglayang Semoga kita tidak menemukan lagi pemimpin baperan Sehingga kinerja organisasi akan menjadi semakin baik Dan bermanfaat bagi banyak orang Salam sukses sahabat penglayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh